Intro Selamat pagi pemirsa, bertemu kembali bersama saya Andri dari Indoais.com Di pagi hari yang cerah hari ini saya berada di Jamaica High School untuk mengikuti pertandingan bulu tangkis dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-70. Pertandingan ini diikuti oleh kurang lebih 40 pemain yang berasal dari daerah New York dan sekitarnya. Seperti yang Anda bisa lihat sekalian sekarang, mereka sedang melakukan sedikit pemanasan dan juga untuk sekedar informasi pertandingan ini dibagi menjadi dua grup yaitu grup A dan grup B. Baiklah pemirsa, mari kita bersama-sama mengikuti pertandingan bulu tangkis ini. Sekarang saya sudah berada di sini, di belakang saya sedang dilangsungkan pertandingan babak penyisihan di mana mereka berjuang habis-habisan agar dapat meloloskan diri ke babak berikutnya. Seperti yang bisa kita tahu bersama, ada beberapa grup yang sudah tersiskan dan grup yang lainnya mereka sudah mempersiapkan diri agar dapat melanjutkan ke babak berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Mas Yoki, tolong ceritakan sendiri, bagaimana perasaannya mas menjuarai grup B disini? Tentunya ya senang banget lah. Senang banget ya? Ya, di awal kami udah kalah, kami udah down gitu. Tapi di akhirnya kami masih ada chance gitu. Oke, kami manfaatkan sebaik-baik chance itu. Mas Yoki, gimana perasaannya mas? Ya senang banget sih, bahagia. Ini grup sebenarnya udah pernah main sebelumnya atau cuma pertama kali main disini? Aku sih udah pernah main sebelumnya. Udah pernah main disini ya? Mas, musuhnya sendiri gimana? Ini untuk hal pertama kali bagi saya. Dari pertandingan hari ini, siapa sih yang paling susah? Pertandingan yang kira-kira hampir kalah. Siapa sih lawan yang paling susah? Ya, lawan di final ini. Lawan di final ini ya? Ya, kami dapat jus di pertandingan pertama sama pertandingan kedua gitu. Oke. Lama ini sendiri gimana? Sama. Sama karena kita sebenarnya kalah game sama mereka dan kenung pun lagi sama mereka. Luar biasa. Oke deh, pertanyaan terakhir. Kata-kata terakhir, mungkin ada pesan dan kesan yang bisa disampaikan buat kawan-kawan pemirsa yang ada di rumah? Dari saya sih, ya tetap lah. Namanya perjuangan itu gak ada namanya baik pada awalnya, tapi manis pada akhirnya. Luar biasa. Ya, kalau ini sih semoga semakin banyak orang Indonesia mengikuti pertandingan ini dan terus maju lah. Baiklah pemirsa, cukup sekian wawancara kita dengan juara grup B. Kita bertemu lagi di tahun depan dalam acara badminton HUT RI yang ke-71. Sampai jumpa di tahun depan dalam acara badminton HUT RI yang ke-71. Sampai jumpa di tahun depan dalam acara badminton HUT RI.